Selamat siang saudara, hingga hari kelima proses pencarian korban jatuhnya pesawat Sukhoi Superjet 100 terus dilakukan. Dan kami akan hadirkan liputan langsung di dua titik lokasi yang berbeda, yaitu Rumah Sakit Kromat Jati dan juga di lokasi evakuasi di Cijuruk, Bogor, Jawa Barat. Bersama saya, Mutia Fauzia Maharani, inilah liputan musional selengkapnya. Saudara, tim Basarnas sejak tadi pagi kembali mengevakuasi tiga kantong jenazah di Posko Cijuruk, kawasan Gunung Salak, Bogor, ketiga kantong jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Kromat Jati, Jakarta Timur untuk diidentifikasi. Hingga senang ini sudah 25 kantong jenazah yang berhasil dievakuasi. Setibanya helikopter penjemput, petugas Basarnas dibantu anggota TNI langsung memindahkan tiga kantong jenazah yang sudah menunggu. Satu persatu kantong jenazah dipindahkan ke helikopter di landasan heli Pasir, Bogor, kawasan Gunung Salak, Bogor. Ketiga kantong langsung diterbangkan ke Bandara Halim Perdana Kusuma sebelum dibawa ke Rumah Sakit Pordui, Kramat Jati. Setiba di Rumah Sakit Pordui, ketiga kantong jenazah langsung dibawa ke dalam kamar jenazah untuk proses identifikasi. Namun demikian, belum ada informasi resmi apakah ketiga kantong tersebut semuanya berisi jenazah korban pesawat Sukhoi Superjet 100 atau bukan. Hingga hari kelima evakuasi korban pesawat Sukhoi Superjet 100, sudah 25 kantong jenazah yang tiba di Rumah Sakit Pordui. Tiga kantong diantaranya diketahui berisi aksesoris atau barang-barang milik penumpang. Tim forensik masih terus melakukan pemeriksaan terhadap jenazah untuk dicocokkan dengan data antemortem dari keluarga korban yang sudah dimiliki tim identifikasi korban kecelakaan atau DVI. Proses identifikasi diperkirakan membutuhkan waktu sekitar dua minggu. Muhammad Noris melaporkan dari Jakarta. Muhammad Noris melaporkan dari Jakarta.